Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهك وجوههم قتر ولا زلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاسم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة السلام عليكم وعلى سيد السادات وعلى آله وصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا إلما لنا إلا معلمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ سْرَحْ لِصَدْرِ وَيْسِرْ لِأَمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْكَهُ كَهُولِي segala puji bagi Allah pemirsa kita kembali dikumpulkan dalam Majlis Ilmu Dhamma Indonesia aku spesial Ramadan karena kita hadir setiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat pemirsa tidak terasa setinggal satu hari lagi Ramadan yang mulia ini akan segera meninggalkan kita dan kita akan bertemu dengan syawal tidak terasa pula bulan yang penuh dengan keagungan bulan segala amal ibadah kita dilipat gandakan di dalamnya Masya Allah bulan yang penuh dengan makfirah pertanyaannya adalah apakah kita akan mampu bisa mempertahankan di bulan-bulan berikutnya seperti bulan Ramadan itulah pemirsa tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini yaitu kontemplasi keimanan di akhir Ramadan nanti akan kita berbicara banyak insya Allah tentang tema tersebut Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Hasan dan juga Ustadz Zaki Mirza dan seperti biasa pemirsa di segmen 3, 4 dan juga 5 kita akan buka sesi tanya-jawab kepada para jamaah di sini dan juga ada pemirsa di rumah pemirsa disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Kelapa Kuning Komplek Bilimun Pondok Kelapa Jakarta Timur inilah damai Indonesia ku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena sudah siang jawab salamnya semakin mengecil ya kita ulangin lagi mudah-mudahan yang jawab salam semuanya jadi orang kaya giliran kaya amin semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang kelihatan sumringah karena sudah pada beli baju lebaran. Udah siap lebaran? Udah punya baju baru? Belum? Jangan curhat ke saya. Cerita ke suaminya. Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat. Kita menyambut Ramadan insya Allah dalam keadaan bergembira. Kenapa? Karena disitulah tempat silaturrahim kita. Tapi ingat dan jangan lupa Ramadan akan meninggalkan kita sebentar lagi. Bulan yang mulia, bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa, yang ketika kita beribadah sunnah dibayar dengan ganjaran wajib. Ketika melaksanakan ibadah wajib diganjar oleh Allah seratus kali lipat. Dan inilah bulan yang begitu berdoa semuanya pasti dijawab oleh Allah SWT. Pertanyaannya, ketika kita Ramadan, kita ini rajin ibadah. Yang tamat dua jus, yang tamat dua kali, yang tamat bacaan Qur'annya sampai mengulang berkali-kali. Sampai ada yang luar biasa menerjemahkan Al-Quran, beribadah dengan rajin, lalu bersedekah dengan hartanya. pertanyaannya, masihkah kita akan melanjutkan itu semua? Dan kita bermuhasabah, merenungi, mengkontemplasi apa yang telah kita lakukan dari awal sampai nanti setelah Ramadan. Karena kita ini sekarang, Alhamdulillah ya, siang-siang bolong, melihat minuman seger, kita tinggalkan. Malam kita makan, lalu malam lagi beribadah. Tapi begitu selesai Ramadan, semuanya sudah pada lupa. Semuanya sudah pada tidak ingat dengan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka kita diingatkan oleh seorang ulama yang sungguh luar biasa yang bernama Imam Ka'ab di dalam kitab Latu'iful Ma'arib. Halaman 484, beliau mengatakan, Man soma Ramadan wa huwa yahduthu nafsuhu annahu idha aftara ba'da Ramadan annahu la ya'asillah dakhalal jannah bi ghairi mas'alatin walahisabin. Kata Imam Ka'ab di dalam kitab Latu'iful Ma'arib diterangkan, siapa orang yang begitu dia dalam bulan Ramadan, lalu dia meninggalkan Ramadan, dia niat tidak ingin bermaksiat kepada Allah. Niat setelah Ramadan kita tetap bertakwa, menjauhkan maksiat, menjauhkan mungkarot, yakin, kata Imam Ka'ab, beliau mengatakan, kita akan masuk ke dalam surga tanpa hambatan dan tanpa hisap. Kita kan orang-orang yang berharap masuk ke dalam surga dengan cepat, betul? Ibu mau masuk surga cepat apa lambat? Lambat? Takut mati ya? Tahu aja si ibu jawabannya. Kita ni berharap masuk surga dimasukkan oleh Allah dengan cepat. Dimasukkan oleh Allah dengan tanpa hambatan. Dan disinilah kita bermuhasabah, kita merenungkan apa yang telah kita kerjakan selama satu bulan Ramadan, kita bawa untuk kembali, kita tingkatkan, kita pertahankan minimal, agar kita tetap menjadi orang-orang yang diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Sebab gak sedikit yang ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan Ramadan, mengisi dengan sungguh luar biasa, mengisi dengan istimewa, ibadah kita tingkatkan, selesai Ramadan, selesai pula, itu amal ibadah kita. Di bulan Ramadan, sedekah, memberikan harta, mengeluarkan hartanya, keluar Ramadan, akhirnya kita malah tidak memberikan apa-apa. Dan ini akan menjadi perhatian besar bagi kita, untuk apa? Meningkatkan amal ibadah kita. Ya ayuhal ladhina amanut taqullaha wal tanzur nafsu maqaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, bertakwalah kalian kepada Allah dan persiapkanlah amal nanti yang akan kau pertanggungjawabkan. Saya yakin, kita semua berharap kebaikan dari Ramadan akan berefek, akan berbekas ketika kita selesai bulan suci Ramadan. Maka kita ingat apa yang dikatakan oleh guru kita, Al-Maghfurlah Qaihaji Zainuddin Mjed. Setiap orang selesai Ramadan bisa lebaran, bisa merayakan lebaran, bisa takbiran, tapi tidak semua orang bisa merayakan Ngaidul Fitri. Dia bisa kembali kepada kesucian, dia bisa kembali kepada jiwa yang fitrah. Karena apa? Ramadan selesai, dia tetap mempertahankan apa yang pernah dilakukan. Ramadan beres, dia tetap beribadah sesuai dengan Ramadan. Kita bangun tengah malam, tahajud, sambil sahur, maka disitu kita meminta dan disitu kita berdoa untuk ampunan. Di luar Ramadan, pertahankan. Kalau bisa, jangan kita tinggalkan tahajud kita. Kita pertambah sholat-sholat nawafil kita, sholat-sholat sunnah kita, yang rajin bersedekah di bulan Ramadan, Jumat berkah, atau apapun itu, beri sodakah. Sebab apa? Disitu Allah nanti akan memberikan kita sesuatu yang istimewa. Allah akan senantiasa membantu orang-orang, menolong orang-orang bagi mereka yang mau menolong saudaranya. Saya yakin ibu-ibu punya hati ketika Ramadan ingin membantu orang lain. Ternyata Ramadan mengajarkan kita bahwa puasa itu, lapar itu tidak enak. Betul? Ada orang yang kelaparan, kita bantu. Oh ternyata ketika kita pakai baju baru, ada tetangga kita yang tidak mampu, kita kasih. Sebab apa? Biar jiwanya tidak merasa susah. Orang lain yang kita hilangkan kesusahannya, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita nanti di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang menjadikan pribadinya senantiasa berbagi, maka Ramadan ini juga akan memberikan kita pelajaran untuk berbagi di luar bulan Ramadan. Dan ketakwaan kita di dalam selain bulan Ramadan harus semakin bertambah. Laisal'id bithiyabin jadid walakinnal'id ta'atuhu tazid. Kata Imam Ali radiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan, it itu bukan hanya baju baru, bukan hanya pakaian baru, tetapi it adalah takwanya semakin baik. Maka indikasi ketika kita berhasil melaksanakan bulan Ramadan, muhasabah ketika kita berhasil melaksanakan Ramadan adalah kita bawa keluar setelah Ramadan. Kita semakin bertambah takwa. Kita semakin asik beribadah kepada Allah. Bangun tengah malam kita jangan lewatin. Di luar Ramadan ibu-ibu pernah bangun tengah malam. Ngapain? Pipis? Solat? Pipis doang. Biar kita ini minta kepada Allah. Ya Allah dosaku banyak. Amalku sedikit tapi jangan tutup rahmat dan ridokmu dari diriku. Begitu meminta. Ya Allah kalau Ramadan kemarin kau berikan kami kenikmatan dalam beribadah. Kasih ya Allah setelah Ramadan ini kenikmatan pula di dalam beribadah. Kalau perlu kau tambahkan lagi. Rasa kami dalam berhubungan dengan engkau ya Allah. Begitu bukan malah Ramadan kenceng. Beres Ramadan peyot. kan gak enak kalau kita kendor ya Bu. Muka kalau kendor kelihatannya udah ogah aja udah. Tapi begitu kita kenceng. Ramadan kita kenceng. Setelah Ramadan kita kenceng. Maka kata Imam Kaab tadi kita berharap dengan peningkatan kita ibadah di luar Ramadan kita diberikan oleh Allah. Ibadah dengan apa yang kita lakukan ini Allah membuka jalan kita. Disambut oleh Allah nanti. Masuk wahai hamba-hambaku dengan rasa aman, tentram, nyaman. Enggak ada lagi yang bisa untuk menghambat kita. Maka jangan sepelekan. Ramadan itu adalah madrosah. Ramadan itu adalah pendidikan. Maka kenapa baginda Nabi Besar Muhammad ketika mendapatkan wahyu yang pertama diberikan di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ketika beliau ingin mengajarkan umatnya maka Ramadan adalah momentum untuk di luar Ramadan pun kita diberikan oleh Allah pendidikan dalam bertakwa. Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih Jazakumullah Ustaz Hasan atas tausia yang diberikan kepada kita semuanya. Suatu fitrah atau suatu anugerah dalam diri manusia bahwa setiap manusia memiliki dasar untuk berkontemplasi atau untuk menemui jati dirinya sendiri dan juga mencari siapakah sesungguhnya dirinya itu. Lalu pertanyaannya adalah kontemplasi atau renungan atau evaluasi apa saja yang kita lakukan khususnya di akhir Ramadan ini Insya Allah Ustaz Zaki Mirza akan menjelaskan kepada kita semua di segmen kedua ini. Tetaplah di Dama Indonesia Spesial Ramadhan selamat menikmati